Pemirsa memasuki hari keempat hilangnya salah satu mahasiswi perguruan tinggi di STAI Anaduah, Kuala Tungkal. Hingga saat ini masih menjadi tanda tanya besar. Pasalnya saat kepergian Mualiwatu Soliha dari rumah, pihak keluarga tidak mengetahui. Sebab Mualiwatu Soliha meninggalkan rumah sejak Jumat pagi. Pihak keluarga berharap adik sepupunya dapat kembali pulang dalam keadaan selamat. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Hamida Rizky pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. Jek TV, inspirasi kita. Hilangnya keberadaan Mualiwatu Soliha, mahasiswi semester 5 di perguruan tinggi STAI Anaduah, Kuala Tungkal. Menjadi perbincangan hangat di kota Kuala Tungkal. Bagaimana tidak kejadian ini baru pertama kali terjadi di STAI Anaduah, Kuala Tungkal. Sehingga menjadi perbincangan hangat di media sosial. Meski begitu harapan pihak keluarga adik sepupunya segera ditemukan dalam keadaan selamat. Terkait hal ini, Iqbal menuturkan, kejadian kepergian Mualiwatu Soliha begitu cepat. Pasalnya saat itu keluarga masih dalam keadaan tak itu lelah dan baru diketahui pada pagi hari saat kondisi kamar yang ditempati Mualiwatu Soliha kosong. Meski begitu, pihak keluarga sempat tidak menaruh curiga. Namun hingga malam hari tak kunjung pulang dan nomor handphone pun tidak aktif. Kejadian tersebut hingga saat ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian Resort Tanja Barang. Sebab dari pelacakan terakhir Mualiwatu Soliha diketahui berada di Pekanbaru. Jadi kejadiannya itu hari Jumat pagi, entah Jumat subuh atau tengah malam keadaan kondisi di rumah lagi tidur. Jadi dia itu pergi membawa tas, baju, isinya baju sama HP. Nah terus keadaan memang betul-betul mau pergi gitu kan. Entah sudah direncanakan atau belum saya kurang pasti tahu juga. Nah jadi habis itu pagi-pagi saya cek memang agak curiga kan. Kok jarang pernah ada ini pergi subuh-subuh jarang kan. Jadi udah. Sementara Ketua STAI Anadua Kulatungkal Abdul Rahim Saidek mengatakan, dari kesehariannya Mualiwatu Soliha merupakan anak racin dan aktif, namun hanya saja sedikit tertutup atau kurang bergaul. Meski demikian, ia selaku pimpinan tertinggi di STAI Anadua Kulatungkal berharap Mualiwatu Soliha dapat segera ditemukan dalam keadaan sehat dan selamat. Jadi memang apa yang kita dapat informasi terakhir ini bahwa saya lihat di media itu juga sudah ada bahwa mahasiswa diambil tiga hari sudah tidak hilang gitu kan. Memang benar itu adalah mahasiswa STAI Anadua Kulatungkal, anak tersebut semester lima program studi pendidikan agama Islam. Kami dapat informasi anak tersebut ini yang tak akan hilang, tepatnya pada malam minggu. Kami dapat informasi. Dan setelah saya dapat informasi, saya langsung menghubungi Wakil Ketua Tiga Bidang Kemahasiswaan untuk memastikan apakah anak ini memang betul-betul hilang atau di mana. Terpisah, Herlina Agustina, teman dekat dari Mualiwatu Soliha mengungkapkan. Ia yang juga merupakan teman sekelasnya justru tidak menyangka. Mualiwatu Soliha dinyatakan hilang dari rumah sejak Jumat pagi. Sebab pada hari Kamis masih sempat mengobrol bertemu, bahkan sempat mengantarkan ke rumahnya pada Kamis sore. Namun sebelum pulang ke rumah sempat menuju ATM di bank untuk mengambil uang, sedangkan keseharian pergaulan dari Mualiwatu Soliha seperti biasa, tidak ada yang mencurigakan maupun ada permasalahan. Kalau untuk kesehariannya, kebanyakan diam ya. Kalau untuk berteman bergaul itu, nunggu diajak dulu, baru mau bergaul yang pertama. Kalau yang kedua, untuk segi masalah pun dia ditanya dulu, baru mau menceritakan masalah-masalah yang ada baik dari pihak keluarga ataupun sama orang-orang di sekitarnya. Namun kalau perihal yang lain, sebenarnya ya banyak diamnya. Sementara Kesat Reskrim Polres Tanja Barat, Ibtu Septia Intan Putri mengatakan, pasca kejadian ini pihaknya telah mencari keberadaan Mualiwatu Soliha, yakni sedang melacak di wilayah di luar kebupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan harapan upaya pencarian dapat membuahkan hasil, dan Mualiwatu Soliha dapat ditemukan dalam kondisi sehat dan selama. Selama kita sudah terima laporan berkait dengan adanya orang hilang tersebut, setelah itu kita melaksanakan penyelidikan. Dalam hal ini, Unit Reskrim saat ini sedang menelusuri di mana keberadaan orang hilang tersebut. Mudah-mudahan dalam berdekat dapat diketahui keberadaannya, dan dapat kembali lagi berkumpul bersama keluarga. Soalnya Kurniawan, Cek TV, Pelaporkan. 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 Kurniawan, Cek TV, Pelaporkan.